Pembangunan Jembatan Gantung yang menghubungkan dua desa dan dua kecamatan, saat ini sedang dalam pengerjaan oleh Relawan Amal Produktif Indonesia dan Yayasan Jampang Peduli atau Jambai. Pelaksanaan pengerjaan tersebut sesuai hasil kesepakatan pada Rapat Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Jembatan Gantung. Yang mana, rapat tersebut digelar di Aula Kecamatan Jampang Tengah pada Senin, 29 Juli 2024. Koordinator Lapangan Yayasan Jampang Peduli, Suherlan mengatakan, pembangunan jembatan yang sempat viral itu mendapat sokongan dana dari para donatur, termasuk dari Relawan Amal Produktif Indonesia dan TikToker ternama, Wilie Salim. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak ada kendala, pembangunan ini kami targetkan dalam waktu tujuh hari kerja bisa rampung, jelas Suherlan. Dalam pelaksanaannya, tujuh orang tenaga dari Relawan Amal Produktif Indonesia dan Jampai, dengan dibantu oleh warga setempat. Untuk mengejar target pembangunan, pengerjaannya pun dilakukan pada siang dan malam hari. Diketahui, jembatan Gantung yang menghubungkan dua desa dan dua kecamatan itu mengalami kerusakan, setelah digerus banjir bandan pada 29 Juni 2024. Jembatan yang memiliki panjang 30 meter dan lebar 1,70 meter, melintan di atas Sumai Cikaso, merupakan penghubung desa Niklasari Kecamatan Lengkong, dan bantar panjang Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, walaupun kondisinya miring, namun warga, guru, hingga siswa, tetap menggunakan jembatan tersebut dengan cara bergelantungan. Alasannya, jika menggunakan akses jalan lain cukup memakan waktu hingga 3 jam untuk pulang pergi.